Suara kebenaran pada Kamis 18 Mei 2023 berjudul Memperbarui Hati. Ada satu hal yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu memperbarui hati kita atau kita mengupdate penyerahan kita kepada Tuhan, dan komitmen-komitmen kita, tekad kita, janji-janji kita kepada Tuhan, nazar-nasar kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Itu harus kita lakukan setiap hari. Sebab banyak hal yang bisa membuat hati kita menyimpang atau mendistrak hati kita. Kuasa kegelapan setiap hari bermanuver dan berusaha menarik kita untuk keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kendak Tuhan. Jadi saudaraku, setiap hari ada satu keharusan, kewajiban mutlak, yaitu kita menghadap Tuhan seperti yang kita lakukan setiap hari untuk mengupdate sikap hati kita terhadap Tuhan. Kita harus memperbarui penyerahan kita, komitmen-komitmen kita, tekad kita kepada Tuhan. Roh kudus pasti membantu, menolong dan mengoreksi kita. Ada hal-hal yang mulai tidak teguh, tidak kokoh dalam hati kita, ada penyimpangan-penyimpangan, ketidaktetatan di dalam hati kita, roh kudus pasti memimpin kita. Orang yang selalu memperbarui sikap hatinya kepada Tuhan adalah orang yang serius dengan Tuhan. Jadi, bukan hanya satu minggu sekali kita menyanyi, ku serahkan tubuh, nyawaku, roh jiwaku, tetapi hari yang lain dia tarik kembali. Hari minggu mengatakan, Tuhan ambil hidupku, guna hormat bagimu, hari yang lain kita tarik kembali hidup kita untuk kesenangan kita. Kalau setiap hari kita mengupdate komitmen kita kepada Tuhan, maka jika ada penyimpangan, ketidaktepatan, ketidaksetiaan, ketidakteguhan hati, kurangnya integritas untuk submit atau tunduk kepada Tuhan, maka akan segera kita sadari dan kita perbaiki. Perbaikan demi perbaikan tersebut akan membuat kita menjadi sempurna, lebih kokoh, sehingga cinta kita kepada Tuhan menjadi kokoh. Tekad kita untuk hidup hanya bagi kesukaan Tuhan makin kokoh. Kesucian hidup kita makin mantap, kokoh, makin konsisten, dan akhirnya kita mencapai kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, sering tanpa kita sadari terjadi penyimpangan karena dokodat dosa yang masih ada di dalam diri kita. Paulus mengakui itu. Aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat ku lakukan. Roma 7 ayat 21 Sehingga Paulus mengatakan, Dengan akal budiku, aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 26 Sebenarnya, maksud ayat itu adalah, Aku terus bertekad untuk melakukan apa yang Allah kendaki, sementara aku masih ada di dalam kodat dosa. Tidak ada cara lain untuk mematikan kodat dosa, selain ketekunan. Dan di dalam ketekunan itu, ada pembaruan setiap hari. Kita tidak memberi kesempatan manusia lama kita, ke dagingan kita untuk tumbuh dan hidup kembali, apalagi berkuasa di dalam diri kita. Makalah saudaraku, bagi kita yang betul-betul mencintai Tuhan, dan telah bergumul untuk hidup dalam kekudusan, Pasti merasakan bagaimana manusia lama kita ini masih terus mendesak untuk dipuaskan. Ambisi-ambisi pribadi, perasaan tidak mau mengalah, perasaan tersinggung, perasaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian yang terpendam, sikap tidak mau mengampuni, semua itu mau tumbuh kembali. Namun, kalau kita selalu memperbarui sikap kita, maka jika ada sikap hati yang salah tersebut, kita dapat langsung matikan, buang, dan salibkan. Penyalipan daging setiap hari, bisa terjadi, atau berlangsung kalau kita sungguh-sungguh bersedia, memperbarui sikap hati kita setiap saat. Itulah sebabnya, pertobatan tidak cukup satu kali, tetapi harus berulang-ulang. Setiap kita salah, kita sadari kesalahan itu, kita akui kesalahan itu, dan kita minta ampun dan berubah. Bukan hanya perbuatan-perbuatan yang kelihatan, namun juga sikap hati yang tidak kelihatan, cara berpikir yang tidak kelihatan, tetapi yang menggerakkan kehidupan itu yang harus dikoreksi, diperbarui terus setiap hari. Saudaraku, kita harus bersyukur kalau kita disadarkan Tuhan akan hal ini. Sehebat apapun kita, kita harus terus berubah. Apalagi kenyataannya, kita memang tidak hebat. Jangan sombong. Kita perlu diperbarui setiap hari, siapapun kita. Apakah jemaat awam, aktivis, pendeta, atau merasa pendeta besar, atau siapapun, tidak ada yang besar diantara kita. Hanya Tuhanlah yang besar. Mari kita merendahkan diri untuk meminta pemulihannya. Perbaruan setiap hari, agar Bapak berkenan atas hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Pada hari ini. Bukan minggu ini, bulan ini, apalagi tahun ini. Setiap hari, kita harus menghadap Tuhan, dan berurusan dengan Tuhan, tiada henti. Dan Tuhan pasti menerima kita. Kita akan sangat menyesal kalau menyanyiakan kesempatan ini. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, lakukan pertobatan-Mu. Pertobatanku dengan sungguh-sungguh. Selama berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.